Membuat aplikasi yang mudah diakses bagi tenaga kefarmasian dan pasien. Inovasi ini dapat juga digunakan untuk perbaikan administrasi pelaporan kegiatan pelayanan kefarmasian khususnya klinik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penggunaan obat. Apoteker Pian bisa dijadikan dasar agar pengisian CPPT oleh apoteker sesuai dengan standar akreditasi dan seragam. Kedepan, ada empat hal yang ingin dikembangkan dari aplikasi ini. Di antaranya yaitu terhubung dengan pasien, laporan mutu, farmasi decision support system, dan asuan kefarmasian digital yang kemungkinan belum tersedia di SIM rumah sakit. Lebih rinci terkait aplikasi adalah yang pertama login sebagai pasien. Akan muncul empat fitur yaitu jadwal poli yang bisa digunakan sebagai jadwal kontrol. Yang kedua adalah data grafik perkembangan atau data hasil laboratorium yang telah diisi oleh petugas. Yang ketiga aplikasi pengingat minum obat. Dan yang keempat adalah fitur tanya apoteker. Apabila login sebagai admin atau verifikator, maka akan terlihat data laporan kegiatan yang telah dibuat oleh petugas dan bisa dilakukan verifikasi. Apabila login sebagai petugas telah disesuaikan dengan kepangkatan masing-masing, apabila akan melakukan kegiatan asuan kefarmasian telah sesuai dengan kompetensi yang ada. Terima kasih telah menonton! Kontribusi petugas farmasi dilakukan seiring kerjasama setiap hari. dan laporan rutin yang telah dibuat. Kepala instalasi farmasi mendukung terkait izin, dana untuk pembuatan program awal dan saran penyesuaian dengan kebijakan pelayanan farmasi. Dengan adanya inovasi apoteker pian, diharapkan tersedia aplikasi yang bisa membantu dan mempercepat proses digitalisasi dalam pekerjaan dan pelayanan. Demikianlah presentasi dari saya. Masih banyak kendala dan kekurangan yang perlu perbaikan di masa yang akan datang. Untuk itu, kami mohon bantuan dan dukungan dari pihak-pihak terkait agar aplikasi ini ke depannya semakin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.